Lahai kau yang lupa diri, lakukan saja sumpah pocongmu itu. Kain kafan takkan mampu menghilangkan perangainmu. Sepujur bangka yang tersembunyi tetap menyebarkan bau bagaimanapun kau tutupi. Lihat, lihat mereka yang berjuang di atas kekurangan, bertahan di atas keterbatasan, memikul beban yang kau limpahkan, berteriak, meronta, meminta dibebaskan. Kau tahu, rekayasa busuk yang kau mainkan telah merenggut masa depan. Masa depan yang berangkai sejak lahir, dipupuk doa dan nasihat orang tuanya, didamba hingga dewasa, lalu kau, kau binasakan begitu saja tanpa kesalahan. Manusia macam apa yang menghisap darah bangsanya, mengotori seragamnya, lalu berlari mencari empati, cuci tangan atas perbuatan sendiri. Kau tahu, walau kau seekor gajah, tapi lihat, sekelitir semut sedang menanti, suatu saat akan datang kawanan lain yang peduli dengan nasib negeri ini. Mantap untuk kata-kata abang kita ini yang mantap, luar biasa, ya kan? Ya, tentang Sumpah Pocong ya, guys. Di sini Ibtur Rudiana kabur setelah menantang Sakatatal untuk Sumpah Pocong. Nah, Sakatatal berani, dan setelah Sakatatal berani, sudah disiapkan tempat, Ibtur Rudiana tidak hadir. Oke, kita saksikan dulu ini proses Sumpah Pocongnya, dan ini pernyataan Sakatatal ya. Oke, ini persiapan untuk Sakatatal yang akan melakukan Sumpah Pocong ya. Ini baru pertama kali juga aku melihat orang melakukan Sumpah Pocong. Sakatatal sudah dimandiin, ya. Selayaknya mayat ya, yang dimandiin. Coba lihat, Sakatatal sudah siap dimandiin, dan siap dibungkus, ya. Luar biasa, proses Sumpah Pocong. Ya, saking susahnya ya Sakatatal untuk mencari keadilannya, jadi sumpah apapun, Sakatatal mau. Luar biasa Sakatatal. Oh, dibungkus ya, guys. Dan rumunin orang, wartawan, dan ya disaksiin ratusan orang. Sudah dibungkus, begitu. Ini sesudahnya ya. Dia awalnya nangtang, kenapa aku nggak hadir. Alasannya apa lagi. Jadi, kalau Rudehada nggak hadir, sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Sakatatal nggak jadi masalah. Ini kan Sakatatal juga ingin membuktikan kebenarannya seperti apa. Ini luar biasa. Luar biasa. Luar biasa menangis. Sebelah kanan Anda, sebelah kiri Anda. Adik, kakakmu juga menangis di sini. Abangmu juga. Dan juga harapan Sakatatal kepengen orang-orang yang tidak bersalah, yang tujuh terpidana, ikut bebas seperti Sakatatal saat ini sudah berada di luar. Sakatatal cerita kepada saya tadi sebelum ke sini. Sakatatal yakin bahwa mereka juga siap di Sumpah Pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap. Yakin mereka siap. Pasti siap. Kalau Sakatatal bisa bicara, dan saya yakin juga informasi ini akan sampai ke hadapan mereka melalui tayangan televisi yang ada di lembaga pemasyarakatan dan dimanapun mereka berada. Apa yang ingin Sakatatal sampaikan? Ini saat ini kamera sedang menyorotnya secara live dan ada juga yang direkam dan lain sebagainya, tapi saya yakin pesan ini akan disampaikan. Apa yang mau disampaikan kepada tujuh terpidana yang meringkuk saat ini? Jadi buat teman-teman Sakatatal yang masih ada di dalam penjara, di Lepas Bandung, kalau ada kesempatan, gunakanlah sebaik-sebaiknya. Walaupun sulit ditempatinya, dimana caranya, Insya Allah pasti bisa seperti Sakatatal. Kalau ada orang-orang lain yang berkata, enggak-enggak, udah tantangin aja sekalian sumpah pocong. Wah, mantap. Jadi buat orang-orang yang masih di dalam, teman-teman Sakatatal yang di dalam, harus kuat dan sabar, semoga ada waktunya. Ya. Amin. Yang disampaikan di sini juga berimplikasi terhadap tahanan yang ada di dalam ya, Bung Farah. Karena perjuangan Sakat ini, Sakat ini adalah orang yang dianggap merencanakan pembunuhan. Dianggap satu kali memukul, tapi pergi. Di peradilan anak hanya turut serta, tapi utama sidang pertama. Sehingga menjerat semua, menjua semua, tersangka semua. Itu yang kita, itu yang, itu yang, itu yang kita lihat bahwa, memang Hakimia waktu itu, menganggap dia anak kecil, tapi terlalu galak, terlalu keras, bukannya melindungi perlindungan anak, tapi justru ada kejaliman terhadap anak. Begitu ya, Sakat? Ya, Hakimia harus diproses. Ya, luar biasa Sakatatal ya. Saking susahnya mencari keadilan di Indonesia, untuk Sakatatal ya kan. Jadi Sakatatal siap, ya, untuk melakukan sumpah pocong, dan sudah siap ya. Dan, ternyata di sini, Ibu Rudiana, bisa dibilang kabur ya. Tidak hadir ya. Karena, sudah disiapkan dua, untuk, dua kain kafan, untuk melakukan sumpah pocong, namun, Rudiana tidak hadir. Nah, jadi, untuk Sakatatal, ya, sekarang, untuk Sakatatal, semua masyarakat Indonesia, semakin percaya, terhadap Sakatatal, bahwa, Sakatatal ini, tidak pernah terlibat, dan tidak pernah melakukan, ya, pembunuhan Pina dan Engki, ya kan. Dan, memang ternyata benar, sudah banyak saksi-saksi juga, ya guys, yang menemukan, kalau Pina dan Engki itu, bukan, diperkaos, dan bukan dibunuh, ya guys, melainkan kecelakaan itu, enggak. Dan, banyak saksi juga, yang sudah hadir, ya kan, yang datang, bermunculan, di channelnya, Kang Deddy Meradi. Jadi, apalagi, ketujut yang terpidana itu, ya, semuanya, secara otomatis, gugur, jadi terpidana, ya kan, ataupun, tersangka, ya. Karena apa? Karena, ya memang enggak ada kecelakaan, enggak ada pembunuhan itu, ya, yang ada itu, hanyalah kecelakaan tunggal, guys. Wow, luar biasa. Tapi semoga sajalah ya, saka tatal, dan tujuh orang, ataupun teman saka yang ada di dalam itu, semoga segera bebas. Dan, apapun tanggapan kalian, silahkan berkomentar di bawah, dan mungkin sampai di sini aja lah, untuk video kali ini, guys. Apapun lah, ya guys. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.